Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, ini spesial di 100 hari kepemimpinan Gubernur dan juga Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Ragnurin Abdullah dan juga Andi Sudirman Sulaiman. Tadi sudah dijelaskan, memang ada beberapa poin penting ya, terkait dengan bagaimana yang telah dikerjakan oleh pemerintah selama 100 hari ini, baik yang rencana atau yang sedang berlangsung atau sedang berjalan, bahkan juga ada program-program yang akan dilaksanakan pada 2019 mendatang. Nah, sebelum saya ke, yang sudah tidak sahabat sepertinya untuk, banyak yang ditanggapi dari Pak Sula, saya mungkin ke Pak Andi Samsul dulu, karena kan juga sebagai mitra pemerintah Pak ya, lalu juga tentu ada pengawasan di sana, bagaimana melihat 100 hari perjalanan Gubernur dan Wakil Gubernur, setelah apa yang dikatakan oleh Pak Defo tadi, lalu pendapat Bapak seperti apa sebenarnya? Silahkan Pak Andi Samsul. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Para pemirsa, jadi, apa yang sudah diketengahkan tadi, saya pikir itu sudah soal hal yang bagus, Cuma masalahnya bahwa masa pemerintahan Gubernur untuk tahap pertama 100 hari ini, itu adalah merupakan starting point yang bukan, itu sangat strategis sekali. Masyarakat juga tidak berharap, dan kami khususnya di lembaga, di partai politik, tentu tidak berharap juga memaksakan untuk sebuah fisik yang muncul seketika. Karena masih terlalu singkat, tapi terlalu gini, Pak, selama sehari itu. Makanya, di dalam masa jabatan seorang Gubernur, itu ada lima tahun, biasanya dilalui dalam beberapa fase. Fase pertama itu dalam 100 hari pertama, dan dalam 100 hari itu, biasanya dengan sampai enam bulan. Itu pasal untuk precondition of take-off. Jadi, seorang Gubernur, kalau dia mau bekerja secara terstruktur dengan baik, 100 hari ini harus dimanfaatkan betul dengan menyusun perencanaan yang mantap. Karena perencanaan, kalau tidak mantap, perencanaan tidak gitu, itu empat tahun kemudian akan... Makanya itu kita lihat dulu, sebelum bicara lebih jauh. Saya ingin bicara dulu mengenai tupoksi. Tugas pokok seorang Gubernur. Baik. Kemudian, apa sih yang menjadi kewenangannya, dan apa yang menjadi kewajibannya. Baik. Kalau kita melihat seorang Gubernur, kewajibannya ada, tugas pokoknya adalah memimpin ya. Memimpin penyelenggaran pelaksanaan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan itu kan sudah diserahkan, apakah ada kewenangan yang bersifat, apa namanya, wajib, dan ada kewenangan yang bersifat pilihan. Itu nanti dituangkan program-programnya masuk di dalam, apa namanya, rencana pembangunan. Kemudian, tugas pokok yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah menyusun RPJM. Rencana pembangunan jangka panjang, tapi itu sudah ada, hingga lanjutan. Kemudian, menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah. Nah, ini yang paling penting kita soroti. Ada apa-apa yang Bapak? Ya, rencana pembangunan jangka menengah daerah, RPJMD ini. Meskinya dalam kuru waktu 100 hari, harus selesai. Harusnya sudah selesai. Harus selesai. Karena ini undang-undang mengwanahkan bahwa APBD pokok tidak boleh dibahas sebelum selesai RPJMD. Tapi ini tidak jalan. Yang ada hanya sekedar kesepakatan-kesepakatan. 100 hari ini apa sih sebetulnya? Ini yang saya akan menyoroti manajemen pemerintahannya. Khususnya di badan tugas pokok dari seorang gubernur. Yang kedua tadi. Kemudian yang ketiga adalah penyusun APBD, APBD pokok, RKPD dan sebagainya. Saya kira tidak termasalah. Yang penting adalah RPJMD-nya. Dalam 100 hari mestinya, kalau menurut kami bahwa dalam bulan pertama itu meskinya RPJMD ini draft sudah selesai. Kemudian disosialisasikan, dimintakan uji publik. Sampai hari ini Pak Depo, saya tidak pernah dengar ada uji publik mengenai menyangkut masalah RPJMD. Paling ini nasib masyarakat Sulawesi Selatan 5 tahun ke depan. Ini nasibnya 5 tahun ke depan, mau dikemanakan oleh gubernur, itu tertuan dalam RPJMD. Sementara RPJMD ini harusnya memang mengisi visi-misi gubernur, janji-janji politiknya dulu. Oke, masuk di dalam. Sesuai dengan kewinangan-kewinangan. Tetapi juga harus dalam undang-undang juga harus ada partisipasi masyarakat. Harus diadakan sosialisasi, harus diadakan uji publik, ke kampus-kampus, kampus misalnya ke UNAS ke mana, minta masukan untuk lebih dilengkapi, kemudian sesudah draft akademik selesai, barulah dikirim ke DPRD untuk dibahas. Berarti di 100 hari ini Pak Andi Samsulung anggap bahwa memang masih jauh dari harapan. Tidak jalan. Tidak jalan. Tidak jalan. Karena yang harus dikerjakan, harus dikerjakan RPJMD dulu. Bukan yang lain, bukan itu tadi Pak Edepukan, salah itu. Yang harus dikerjakan, ini ibarat penerbangan ya. Penerbangan itu ada masa take-off. Take-off itu sangat kritis kali. Diharapkan 100 hari, dalam 100 hari ini gubernur sudah capai pada ketinggian jelajah yang diharapkan. Misalnya 38 ribu. Berarti harusnya dianggap take-off itu sudah aman di situ Pak? Sudah selesai kalau 100 hari itu dia berada pada ketinggian jelajah. Artinya dalam perjalanan selanjutnya 4 tahun ke depan, itu harus tidak ada turbulensi yang terlalu keras lagi. Pak Devo, mungkin saya sebelum ke Pak Samsul, apakah memang juga melihatnya sama seperti itu. Tapi ke Pak Devo, mungkin sedikit dianggapi. Sebenarnya seperti apa? Ini kan juga, sepertinya emang, ya kan tidak berjalan Pak. Agak berbanding terbalik dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Devo tadi kan. Bagaimana? Jadi gini, sebenarnya kalau dikatakan tidak jalan mungkin kurang tepat. Jadi tetap juga ini RPJMD juga telah dipersiapkan semuanya gitu. Karena tentu saja ini dibahas dengan DPR Pak. Tentu ada beberapa penyusuan-penyusuan dalam menyusun RPJMD ini. Dan kita berharap RPJMD inilah yang betul-betul hasil yang didapatkan di RPJMD, yang dituangkan dalam program-program kegiatan yang di SKPD dan atau OPD. Nah ini kalaupun memang ada, masih ada kekurangan dalam hal-hal seperti tadi disampaikan oleh Pak Samsuala. Mungkin saja pada saat Motecov masih ada sedikit persoalan, ya mungkin masalah penyesuaian saja Pak. Karena saya melihat ini sebuah sebenarnya Pak Nurdin justru Pak Gubernur pengen ada sesuatu yang loncatan, yang lebih dari biasanya. Nah beliau menginginkan agar ada sesuatu hal yang jangan business as usual. Dia mau sesuatu ada yang berbeda, sesuatu yang bisa mempercepat terhadap pelayanan-pelayanan masyarakat. Nah ini yang memang kami juga harus akui bahwa OPD yang ada di PM Prof. Sulawesi Selatan masih merusaha mengejar apa yang ada di pikiran dari Bapak Gubernur. Karena kelihatannya Pak Gubernur ini memang seorang yang berpikiran jauh sekali ke depan, yang beliau mau melakukan loncatan-loncatan atau terobosan yang lebih cepat lagi. Itu kata Pak Devo, Pak. Jadi kayak kalau dikatakan saya nggak jalan, jangan juga Pak ya. Jadi saya ke-pahas dulu lah nih, tentu mengamati. Karena ada dua pendapat di sini Pak. Pak Devo mengatakan sebagai tentu pemerintahan begitu ya tidak sebegitu ada yang berjalan. Tapi menurut Pak Andri Samsul, menurutnya tidak berjalan. Banyak yang masih jauh dari harapan penguatan Anda seperti apa sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau Pak Devo seperti itu, wajar kalau itu bicaranya humas. Semua yang harus yang baik, bagaimana membranding bosnya yang baru, itu diantar. Kemudian ini Partai Golkar, jelas pasti juga mengamati. Tapi satu yang saya mau bilang, ekspektasi dengan Pak Nurding Abdul ini cukup tinggi. Ekspektasinya luar biasa. Luar biasa. Orang tidak akan menyangka dan orang menyangka bahwa tidak mungkin menang pada saat itu. Kemudian, ini ekspektasi begitu tinggi, ada hal yang kita bisa probing di masyarakat. Tadi bagus sekali beberapa program kerja. Kami punya data semua di sini, program peritas. Kalau ini jalan, disampaikan ke publik, apa yang dia lakukan, itu publik tidak. Seperti mengatakan, kayaknya masih pemerintahan ini masih yang dulu gitu kan. Nah, itu. Karena tidak ada hal yang lompatan yang luar biasa. Saya tak tahu. Kemudian yang cukup memprihatinkan, ini untuk evaluasi mungkin kesalahan awal yang dilakukan, terjadi keributan di media, bagaimana TP2D itu mewarnai opini publik yang ada di Makassar maupun di Selatan. Sebenarnya, kalau Pak Nurdin sebagai kapten kapal atau pilot, ini persoalan di bawah ini harus selesai. Sudah harus selesai dan dia memimpin ke depan gitu. Jadi kalau dikatakan tiga priode, tiga gubernur, dia sudah bisa dia tahu gitu. Baik pada Pak Sarul sama Pak Sony. Pak Nurdin ini berengkali, apakah terlalu hati-hati? Ataukah lupa terhadap program kerja yang ditawarkan? Belupa dalam artian, seperti di sini yang dikatakan Depo, sudah dikatakan bahwa itu baruga pelayanan masyarakatnya. Barang ini ada nggak sekarang ini? Sudah diloncing, Pak. Sudah diloncing. Sudah diloncing, tapi gemanya hanya di situ saja. Tidak. Jadi seperti Pak Nurdin ini kan cukup berhasil itu melakukan baruga di Bantaing. Orang tahu, semua tamu, kenapa Pak Nurdin bisa menangkap aspirasi? Nah ini kami tidak tahu sampai sejauh apa yang sebenarnya. Sebenarnya kalau fungsi humas berjalan, atau tidak diintervensi oleh orang lain, atau TP2D, dia akan melakukan seperti itu. Ini 10 besar IPM, ada semua nih membangun 1.500, ada semua di sini. Jadi jangan sampai keluar dari sini, kalau di seperti RP, RP, apa namanya, ini ada nih, sudah ada jangka, jangka 20. Bahkan sudah 2028 ya. Kalau ini tinggal, DPR sebenarnya Pak Depo tinggal mengesahkan. Sekarang, sejauh mana pemimpin kita, nah koda kapal kita, pemimpin ke depan seperti Pak Amirudin. Seperti Pak Saru. Jadi ini yang tidak gerget gitu. Padahal kami tahu bahwa Pak Nurdin ini sangat piawai, bantah yang dia sulap, itu karena branding. Tapi itu tidak terjadi di 100 hari ini. Masih belum gerget Pak? Masih, iya belum. Saya tanya beberapa mahasiswa, saya tanya masyarakat, apa yang dikerjakan selama Pak? Kayaknya, biasa-biasa aja Pak. Artinya orang butuh pembeda. Tapi kalau dia prinsip kita buka lagi di sini, ada namanya inovasi. Inovasi apa? Tadi sudah dikatakan, ada lima, kalau saya lihat di sini, ada tiga belas bandara udara yang dia mau buka. Untuk melakukan akselerasi infrastruktur. Ada 60 lebih untuk memperbaiki. Itu yang harus di-expose ke masyarakat. Karena begini, prinsip saya begini, dalam humas itu sebuah pertempuran kecil, tapi diberitakan, masyarakat menggema, mengetahui ada. Ada konsep besar, tapi tidak dijalankan. Orang nggak tahu apa gini. Nah itu, ekspektasi ini jangan sampai hilang. Dan saya beranggap bahwa ini mungkin masih perlu ada pemanasan. Dan hal-hal penghalan TP2D itu yang ribut di media, itu segera harus diakhiri. Itu baru beberapa bagian yang dianggap ada something wrong ya. Tidak greget. Kita akan bahas lagi nanti, Pak Usa juga. Kita semakin seru saja perbincangan kita bagaimana ini 100 hari pemimpinan berenap belak juga. Dermansulai, mantap tadi, sapa susu. Terima kasih.